Kabupaten Bungo masih kekurangan 1.058 guru pegawai negeri sipil. Kekurangan guru terbanyak berada di tingkat sekolah dasar, yakni mencapai 667 orang. Kekurangan tenaga pengajar berstatus PNS masih menjadi PR pemerintah Kabupaten Bungo yang harus diselesaikan. Dari 1.069 kuota pengajuan formasi guru pada penerimaan CPNS tahun 2018 lalu, Pemkap Bungo hanya mendapat 165 peserta CPNS yang lulus. Jumlah ini masih jauh dari harapan, sehingga Kabupaten Bungo hingga kini masih kekurangan tenaga pendidik ASN. Kekurangan guru PNS di Bungo terbanyak berada di tingkat sekolah dasar, yakni mencapai 667 orang. Disusul guru tingkat sekolah menengah pertama yang mencapai 391 orang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Masril mengatakan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru SD dan SMP, Dinas Pendidikan Bungo menyiasatinya dengan mengandalkan tenaga guru honorer. Kedepan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo akan terus berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan pihak yang terkait untuk mengajukan kembali penambahan formasi CPNS tenaga pendidik agar kebutuhan guru PNS di Kabupaten Bungo dapat terpenuhi. Guru untuk SD kekurangan kita adalah 667 orang guru SD. SMP kita kekurangan guru sebanyak 391. Dari jumlah ini kemarin, Alhamdulillah 2018 kemarin, sudah kita ada penerima sebanyak 165 orang guru. Dan itulah masih kekurangan kita merasakan. Dan mudah-mudahan ke depan akan tetap ada penerimaan.